KELARIFIKASI BAIM WONG Klarifikasi Baim Wong terkait tudingan memisahkan anak dari Paula jadi sorotan. Ya, perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven terus menjadi sorotan publik. Terutama setelah muncul tuduhan bahwa Baim Wong berusaha menjauhkan kedua anaknya, Kiano Tiger Wong dan Kenzo L. Drago Wong, dari ibunya. Tuduhan ini berkembang di tengah proses perceraian yang tengah berlangsung. Banyak spekulasi muncul di media sosial, memicu perhatian netizen terhadap rumah tangga pasangan selebriti ini. Menanggapi isu tersebut, Baim Wong akhirnya memberikan klarifikasi. Melalui akun media sosial pribadinya pada Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, Baim mengunggah video yang menunjukkan kebersamaannya dengan kedua anaknya. Dalam unggahan tersebut, Baim dengan tegas membantah tuduhan bahwa ia mencoba menjauhkan anak-anak dari ibu kandung mereka. Baim juga menyatakan bahwa ia tidak pernah memikirkan untuk merugikan Paula Verhoeven. Apa yang dikatakan tentang saya ingin mengambil anak-anak atau menjauhkan mereka dari ibunya, itu semua tidak benar. Semoga mereka yang memulai dan menyebarkan fitnah ini diampuni dosanya, ujar Baim Wong dalam klarifikasinya. Baim Wong juga mengungkapkan bahwa ia selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai positif tentang ibu mereka kepada kedua putranya. Bahkan, ia kerap mendorong anak-anaknya untuk bertemu dengan Paula, meskipun terkadang mereka menolak. Baim menegaskan bahwa ia selalu ingin menjadi ayah yang baik dan tidak ingin kesalahpahaman tentang cara ia mendidik anak-anaknya terus berkembang. Terima kasih telah menonton!